selamat menikmati mungkin dalam video ini gue bisa menggambarkannya nah gue masih di asrama seperti yang gue ceritain asrama yang di vlog pertama gue udah di hari keempat apa kelima gue gak tau lah gue udah mulai merasa settle in temen temen gue disini ya baik baik disini seru juga tapi karena jarak dari asrama ke kampusnya itu jauh banget jadi gue mau naik grab jadi gue mau mesen grab gue belum punya kendaraan disini dan disini ada bus kampus cuman sangat tidak reliable jadi ya gue mau mesen grab dulu ya gue baru selesai bayar bayar kuliah dan sekarang gue mau apply visa supaya gue bisa pulang ke Indonesia nanti kalo ada liburan karena kalo visa nya gak turun gue gak bisa pulang ini jalannya juga agak jauh juga kampus UTM itu sebenernya mirip buggy cuman lebih besar dan lebih jauh lebih sepi disini gak ada apa apa kayak pokoknya sepi banget terus disini tuh untuk pejalan kaki sebenernya gue merasa UI itu lebih baik kalo masalah pedestrian karena disini lu liat kan kayak gak ada gak ada trotoar buat pejalan kaki terus tapi disini fasilitasnya oke disini ada ya lu sebut lah semua fasilitas yang di UI itu semuanya ada lapangan bola, lapangan futsal, asrama dan semuanya enak tapi disini ada satu hal yang gue agak kocak gitu yaitu adalah pascuan kuda dan mending kalo ada yang main gue gak pernah liat ada orang main pascuan kuda karena kuda itu kan nah ya sudah lah jadi itu urusan mereka-mereka sajalah nah jadi sekarang gue sedang ke UTM internasional ke gunungnya dimana dimana gue mau daftar visa dan bisa selesai selesai halo semua gue kayak kelupahan gitu deh kalo gue ternyata lagi nge-vlog jadi mungkin footlessnya sedikit nah jadi hari ini kegiatan gue adalah gua bayar kuliah itu satu itu gue pertama bayar kuliah kemudian kedua gue bikin kartu mahasiswa ketiga gue mau daftar mau daftar kuliahnya tapi karena karena gue anak exchange jadi gue harus ketemu sama dosen pemimpin gue kebetul lah dosen pemimpin gue lagi cuti cutinya satu minggu jadi gue baru ketemu minggu depan gitu jadi gue minggu ini libur gue gak kuliah gue pepeda terus oh jadi begini masalah kuliah di UTM ini seminggu pertama gue gue mau sharing aja jadi kalo di UTM itu kan sebenernya mirip sih kayak kalo misalkan lu anak UNPAT atau lu anak IPB atau lu UNBRAW itu mungkin mirip-mirip lah cuma kalo dibandingin dengan UI di UTM itu lebih luas fasilitasnya sama lebih banyak fasilitasnya dibanding UI karena memang demandnya ada kalo contohnya seperti ini pacuan kuda di UI UI gak butuh pacuan kuda karena emang orang yang mau main pacuan kuda tuh gak ada kalo pun ada dikit banget dan lapangan rugby di UI lapangan rugby nyatu sama lapangan hoki sekarang udah jadi mungkin kayak lapangan bola gitu deh dan emang peminatnya dikit banget sedangkan kalo di UTM contohnya kayak pacuan kuda lapangan rugby kemudian apalagi ya pokoknya ada beberapa fasilitasnya itu gak ada disini ada itu karena memang peminatnya ada dan banyak ada komunitinya begitu jadi ya tak masalah lah gitu kemudian masalah biaya kuliah nah jadi kalo misalkan di UTM nih ya khususnya di Malaysia itu masyarakatnya masyarakat lokal itu dapet scholarship jadi mereka mereka tuh gak perlu bayar kuliah kalo pun perlu bayar saya juga paling bayar pendaftaran doang tuition fee-nya atau uang kuliahnya mereka tuh gak bayar gitu beda kalo misalkan misalkan anak Indonesia pengen kuliah di Malaysia atau misalkan orang Singapura mau kuliah di Malaysia itu ada tuh bayar tuition fee-nya biaya kuliahnya itu ada tapi karena gua UI gua tuh masih sawi kan kebetulan UI sama UTM itu ada kerjasama jadi karena ada kerjasama itu gua gak perlu bayar uang kuliah gitu jadi gua cuma bayar biaya pendaftaran uang visa kemudian stempel lah pokoknya lebih ke jatuhnya tuh ke apa sih namanya ya bahasa Indonesia ya pokoknya prosedur-proseduralnya lah pokoknya birokrasinya gitu jadi gua cuma bayar birokrasinya terus kemudian kalo untuk Indonesia itu di UTM itu ada depositnya 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 kayak uang jaminan gitu deh jadi uang depositnya tuh 500 ringgit itu kalo dirupiannya sekitar 1,7 juta di bulan Februari 2018 karena kurus sekarang itu 1 ringgit itu 3.500 nah kemudian itu uang deposit itu sebenarnya uang jaga-jaga misalkan kenapa juga menjalik lu misalkan sedang kuliah di UTM lu kehabisan uang misalkan 500 ringgitnya itu bakal menolong lu entah itu buat flight lu pulang ke Indonesia ataupun buat makan dan segala macem gitu tapi kalo misalkan lu tidak membutuhkan uang deposit nanti ketika lu selesai di studio lu di UTM nanti dibalikin gitu kemudian masalah fasilitas kapus tapi bukan fasilitas ini ya tapi fasilitas belajarnya fasilitas belajar karena gua teknik mesin jadi gua membandingkannya dengan FTW ya FTW khususnya DTM nah gua membandingkan DTM FTW dengan FKM UTM FKM itu Fakultas Kejuruteraan Mechanical UTM nah ternyata sana nih Fakultas Kejuruteraan Fakultas Kejuruteraan Mechanical gitu itu semua teknik mesin lah gua tadi kayak diajak jalan-jalan mungkin lu sudah melihat footage-nya dan sebenernya secara garis besar sama lah kayak gua melihat kelasnya gua tadi gak nge-shoot kelasnya kayak gimana karena memang ya ya sopan lah gua kan sebenernya sama kelasnya sama kayak kalo lu mungkin yang lontarin anak FT lu kelasnya tuh mirip kayak gedung S atau gedung K mirip seperti itu kalo dibandingin dengan fakultas lain UI ya mirip lah gitu AC ada proyektor ya segala macem gitu terus gua kelabora terutunya kalo misalkan lu anak mesin anak mesin UI lu pasti sering ke MRC kan disini juga ada cuma bedanya disini setiap matakulnya tuh gedung gak beda-beda jadi kalo misalkan di UI ini khususnya DTM ya DTM FTW misalkan mau laboratorium laboratorium termodinamika itu di lantai sekian laboratorium vibrasi di lantai sekian nah kalo ini beda laboratorium termodinikat dinamika gedung ini jadi laboratorium vibrasi gedung ini pendinginan gedung ini jadi tuh kalo misalkan di UI itu beda lantai kalo ini beda gedung kesannya lebih mewah sebenernya enggak karena disini banyak tanah yang tidak terpakai jadi maksudnya kayak itu luas banget jadi ya lagi pula juga kayak cuma misalkan nih misalkan cuma kayak laboratorium termodinamika itu cuma satu gede doang gitu kayak satu gedung gede dan itu itu doang satu lantai doang gitu dan kayak gede gitu sama lah kayak di UI cuma bedanya lantai kalo dipake lantai mengirit tempat mungkin karena lebih ramai kan Depok kalo disini enggak bedanya seperti itu dan equipmentnya pun instrumennya kayak apa namanya kayak misalkan alat-alatnya itu juga sama kayak di UI karena memang teknologi teknologi perteknik kan di Indonesia dan Malaysia kalo kita komparasi tuh itu emang gak beda jauh mirip-mirip lah bahkan juga alat-alatnya merknya juga segitu-gitu lagi gitu jadi kalo misalkan lu anak teknik anak teknik khususnya untuk mesin dimanapun lu berada lu kuliah dan lu pengen exchange keluar negeri tapi kalo misalkan lu mengincara teknologinya bukan ke Malaysia bukan ke UTM karena di UTM itu mirip lah seperti di Indonesia tapi kalo lu mengincara kalo mungkin kalo secara sosial atau budaya sama ya cuma mungkin lu mengincara suasana yang baru atau misalkan lu pengen lu pengen lu pengen kuliah dari luar negeri tapi lu on budget Malaysia lah coba paling pas gitu itu jadi tidak apa-apa kan kayak gua gua exchange ke Malaysia karena gua on budget dan gak jauh dari rumah jadi itu dan proses itu gampang banget bisa dibilang lebih gampang dibanding negara yang lain gitu kan apalagi makanan bahasa itu sama orangnya tuh mirip jadi ya masalah kultural gitu hampir gak ada buat gua gitu ya mungkin vlog dari gua seperti itu di 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 kota Jawa baru misalkan bercerita tadi gua ke Aion Mall Aion Mall itu banyak banget disini kalo misalkan di Jakarta tuh macam kayak Giant Suprindo kan banyak tuh Suprindo ada disini ada disini kalo disini tuh banyak Aion karena memang Aion punyanya orang Malaysia gitu lah kalo di kota Johor ya di kota Johor tuh sepi karena apa karena 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 dia kota terpencil bukan terpencil ya karena gua di Johor itu juga bukan Johor kota ya gua di Skudai Skudai itu kayak Depoknya Depoknya Jakarta gitu ngerti kan gue maksudnya kayak suburbnya gitu jadi sepi kalo disini jam 10 malam itu sudah tutup semuanya gak ada apa-apa udah kayak kota Martin 24 jam makanan cuma MACD dan itu jauh banget college gua asrama gua itu jauh dari mana-mana bahkan dari asrama gua kampus gua itu 5 kilo jadi gua naik rep disini ada kayak kalo anak UI masih tau wikun kan ada wikun gitu disini ada lah macam bus kampus seperti wikun gitu cuma sama seperti UI tidak reliable tidak bisa diandalkan walaupun sebenernya lu anak UI harus bersyukur karena wikun sekarang tuh udah banyak banget dan kayak wikun tuh rotasnya udah banyak sering dan UI tuh relatif kecil gitu disini buset gede banget demi Allah kayak biasanya itu sekitar 45 menit sekali kan stress man gitu lu misalkan udah mau kelas lu baru bangun telat gitu terus kayak anjing gua telat gitu ya lu bablas lah gitu jadi seperti itu kalo hidupkan disini disini juga yaudahlah gak usah membahas masalah kultural karena sama bahasa juga ya beda lu mungkin kalo lu orang Padang lu orang Medan lu orang Batam mungkin lu bisa mengerti orang Malaysia itu berbicara seperti apa tapi kalo lu orang Jakarta khususnya pulau Jawa mungkin lu harus agak beradaptasi gitu kan seperti gua kan kayak gua tinggal besar buat di Jakarta jadi gua agak sedikit bingung lah dengan logat mereka cuma lama-lama biasa kalo lama-lama lu paham lu ngomong apa bahkan lama-lama lu ikut gitu nah disitulah yang lucu gitu jadi mungkin sekian vlog gua tentang hari ini terima kasih sudah menonton dan see you on the next video ya to carry more than just my secrets to carry love Terima kasih telah menonton